Ketika Ahaya dilupakan anak buahnya sendiri, sungguh terlalu. Ngomong-ngomong kemana sih Pepo ya? Partai Demokrat seperti yang sudah sering kita bicarakan, sejak tahun 2014 suaranya turun terus ke dasar jurang. Pemilihan Agus Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat oleh SBY juga ternyata tidak mengangkat suara Partai Demokrat. SBY tidak sadar bahwa selera masyarakat Indonesia sekarang sudah banyak berubah. Sekarang dengan adanya media sosial, orang sudah melihat latar belakang seorang calon di dalam memilih, bukan lagi melihat tampilan. Selama ini posisi Ahaya seperti ditinggalin. Pilpres itu barengan sama Pilet. Artinya apa? Artinya ketika partai mendukung seorang calon presiden, mereka berharap ada efek elektoral kepada calon-calon legislatif yang memang di partai tersebut. Akhirnya Ahaya harus mengalah. Saya melihat Ahaya ya memang cuma modal warisan, baik logistik ataupun prestasi yang semu. Sehingga karena cuma bermodal prestasi warisan, yang juga belum pasti, malah banyakkan bundernya, Ahaya kadang kesulitan untuk meyakinkan orang bahwa dia belum mampu jadi pemimpin nasional. bayangkan meyakinkan orang bahwa dia belum mampu saja sulit, apalagi meyakinkan bahwa dia mampu jadi wapres, apalagi presiden. What? Partai Demokrat merupakan partai yang pernah berjaya pada masanya. Ketika SBE masih memimpin Demokrat menjadi partai yang sukses, meraih banyak suara, masyarakat, dan kader terbaiknya jadi presiden RI dua periode. Sayangnya semua itu tinggal cerita masa lalu. Kini Partai Demokrat harus bekerja keras lagi untuk kembali bisa berjaya. Di bawah pimpinan putra SBE, yakni Ahaye, Partai Demokrat berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan Ahaye punya perjalanan politik yang sangat cepat. Tahun 2017, maju sebagai Canggup DKI Jakarta, telah mendadak, mundur dari TNI. Ahaye langsung mendapatkan jabatan mentereng di Partai Demokrat, tanpa harus berkarir dari bawah. Pada tahun 2018, Ahaye mendapatkan kesempatan mentereng, yaitu sebagai komando-komando satuan tugas bersama, atau kogasma untuk pemilu KADA. 2019 dan pemilu 2019, Ahaye dipercaya memimpin upaya pemenangan Partai Demokrat pada pemilu KADA 2018 dan pemilu legislatif 2019. Kemudian, tahun 2019, Ahaye ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, puncaknya pada tanggal 15 Maret 2020. Ahaye terpilih secara aklamasi, oleh seluruh peserta Kongres ke-5 di JCC Senayan, Jakarta, menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan SBY untuk periode 2020-2025. Ahaye diharapkan menjadi tokoh seperti SBY yang mampu membawa Partai Demokrat kembali berjaya. Ketokohan Ahaye memang lumayan, tapi nggak mampu menyamai ayahnya. Ahaye belum pernah menjadi pejabat publik, apapun menjadi menteri, nggak pernah, dan sekarang pun menjadi pilpres, menjadi kandidat cawpres atau cawpres pun juga terasa berat. Ahaye itu cuma moncar di internal Partai Demokrat, ya karena memang unsur campur tangan SBY lah. Ketokohan Ahaye yang awalnya diharapkan terus berkembang, seolah-olah mandek di tengah jalan, nggak ada prestasi yang terdengar dan bisa diandalkan dari seorang Ahaye, apalagi di mata masyarakat. Jadi nggak heran tuh elektabilitas Ahaye, sebagai kandidat cawpres dan cawpres sangat lemah. Masyarakat Indonesia mungkin mulai melupakan sosok Ahaye, yang merupakan putra SBY. Berita terbaru, Ketua Demokrat Jawa Timur, Emil Elstianto Dardak, melempar pujian kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang memberi angin segar dalam dunia politik. Emil ngeles bahwa pujiannya itu nggak terkait dengan pilpres 2024. Rupanya Emil Dardak mulai kesengsam dengan sosok Ganjar, apalagi Ganjar itu, kalau pemimpin yang outfit the books, dan cenderung disukai anak muda, kayak Emil. Ganjar merupakan tipe pemimpin masyarakat non-formal, nggak berjarak, dan banyak yang selaras. Dan kebiasaan milenial, sekarang jadinya sangat familiar, selain itu Ganjar juga kekinian, kemiripan dengan Pak Jokowi. Juga banyak, Emil mungkin lupa kalau dirinya kader Partai Demokrat, yang seharusnya meng-endorse ketua umumnya. Mungkin juga Emil bingung, karena harus memuji Ahaye, karena belum ketemu prestasinya apa yang layak dipuji. Ya, sangat kasihan sekali, memang anak muda yang satu ini. Dia jadi korban, bayangkan saja, karir politik Ahaye yaitu cepat, bahkan sangat cepat seperti angin. Tiba-tiba sudah jadi pimpinan, Partai Ketua Umum Partai Demokrat. Pengalamannya di bidang dipilih-pilih juga tidak sembarangan. Beliau pernah menjadi jagung DKI Jakarta pada Pilgub 2017, lalu amazing guys. Amazing ya, jadi walaupun baru sekali menjajal konstentasi, pemilihan, tetapi tetap saja gak banyak orang di Indonesia, yang seumuran dengan Mas Ahaye ini punya pengalaman, pernah dicalonkan sebagai calon pengemban pemerintahan, di tingkat provinsi sekelas ibu kota pula. Partai Demokrat merupakan partai yang pernah berjaya pada masanya, ketika SBE masih memimpin Demokrat menjadi partai yang sukses, meraih banyak suara, masyarakat, dan kader terbaiknya jadi presiden RI dua periode. Sayangnya semua itu tinggal cerita masa lalu. Kini Partai Demokrat harus bekerja keras lagi untuk kembali bisa berjaya. Di bawah pimpinan putra SBE, yakni Ahaye, Partai Demokrat berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan Ahaye punya perjalanan politik yang sangat cepat. Tahun 2017, maju sebagai Canggup DKI Jakarta, telah mendadak, mundur dari TNI. Ahaye langsung mendapatkan jabatan mentereng di Partai Demokrat, tanpa harus berkarir dari bawah. Pada tahun 2018, Ahaye mendapatkan kesempatan mentereng, yaitu sebagai Komando-Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma untuk Pemilu Kada 2019 dan Pemilu 2019. Ahaye dipercaya memimpin upaya pemenangan Partai Demokrat pada Pemilu Kada 2018 dan Pemilu Legislatif 2019. kemudian tahun 2019, Ahaye ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, puncaknya pada tanggal 15 Maret 2020. Ahaye terpilih secara aklamasi loh oleh seluruh peserta Kongres ke-5 di JCC Senayan, Jakarta, menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan SBY untuk periode 2020 sampai 2025. Ahaye diharapkan menjadi tokoh seperti SBY yang mampu membawa Partai Demokrat kembali berjaya. Ketokohan Ahaye memang lumayan, tapi nggak mampu menyamai ayahnya. Ahaye belum pernah menjadi pejabat publik apapun menjadi menteri, nggak pernah, dan sekarang pun menjadi pilpres, menjadi kandidat cawapres atau cawapres pun juga terasa berat. Ahaye itu cuma moncar di internal Partai Demokrat. Ya, karena memang unsur campur tangan SBY lah. Ketokohan Ahaye yang awalnya diharapkan terus berkembang seolah-olah mandek di tengah jalan. Nggak ada prestasi yang terdengar dan bisa diandalkan dari seorang Ahaye, apalagi di mata masyarakat. Jadi nggak heran tuh elektabilitas Ahaye sebagai kandidat cawapres dan cawapres sangat lemah. Masyarakat Indonesia mungkin mulai melupakan sosok Ahaye yang merupakan putra SBY. Berita terbaru, Ketua Demokrat Jawa Timur, Emil Elstianto Dardak, melempar pujian kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memberi angin segar dalam dunia politik. Emil ngeles bahwa pujiannya itu nggak terkait dengan pilpres 2024. Rupanya Emil Dardak mulai kesengsam dengan sosok Ganjar, apalagi Ganjar itu, kalau pemimpin yang outfit the books dan cenderung disukai anak muda, kayak Emil. Ganjar merupakan tipe pemimpin masyarakat non-formal, nggak berjarak, dan banyak yang selaras. Dan kebiasaan milenial, sekarang jadinya sangat familiar, selain itu Ganjar juga kekinian, kemiripan dengan Pak Jokowi. Juga banyak, Emil mungkin lupa kalau diri... Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nanjaya.